hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur desi mau buat puding lumut mentega ini rasanya enak mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 2 butir telur 150 gram gula pasir 2 sendok teh pasta pandan setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam halus 2 saset santan kental instan 1 saset agar-agar powder 550 mili air caranya siapkan panci masukkan gula pasir agar-agar powder vanili bubuk garam halus kemudian bahan keringnya ini saya aduk ya hingga tercampur aja lanjut saya masukkan 2 saset santan ini berat satu saset santannya 65 mili ya dua butir telur ini saya kocok lepas aja seperti ini kemudian saya masukkan lanjut saya masukkan air ini sambil pasta pandan sebanyak 2 sendok teh atau jika dirasa masih kurang boleh ditambahin ya sesuai selera aja selanjutnya siap dimasak sekarang langsung saja saya masak pudingnya untuk apinya saya gunakan api sedang agak sedikit kecil nah disini karena saya mau hasil pudingnya agak besar-besar jadi enggak saya aduk saya biarin aja pudingnya hingga mendidih nah setelah mendidih seperti ini sekarang saya aduk ya ngaduknya pelan-pelan saja supaya nanti hasil lumutnya besar-besar Oke ini saya masak lagi hingga lumutnya benar-benar terbentuk dan terpisah dari cairnya nah kelihatan puding lumutnya sudah terbentuk semua hasil lumutnya besar-besar ya seperti ini ini saya aduk pelan-pelan saja Oke setelah puding lumutnya terbentuk semua sekarang apinya saya matikan dan puding lumutnya ini saya biarkan atau saya diamkan di panci selama kurang lebih 40 menit hingga puding lumutnya hangat baru saya pindahkan ke dalam cetakan bahan selanjutnya yang sudah saya siapkan 100 gram mergarin boleh sudah diganti butter ya 130 gram susu kental manis tiga butir kuning telur setengah sendok teh panili bubuk 1 sendok makan susu bubuk 4 sendok makan gula pasir 1 saset agar-agar powder 550 ml air caranya siapkan panci langsung saja saya masukkan bubuk agar-agar gula pasir susu bubuk di sini saya pakai merk dengko vanili bubuk air sambil saya aduk supaya tercampur rata selanjutnya siap dimasak sekarang langsung saja saya masak pudingnya untuk apinya saya gunakan api sedang agak sedikit kecil sambil saya aduk hingga mendidih ya setelah hampir mau mendidih seperti ini sekarang saya masukkan susu kental manis saya aduk-aduk hingga tercampur rata lanjut saya masukkan margarin di sini saya pakai merk blue band untuk margarinnya biar lebih mantap boleh diganti butter ya kemudian saya aduk hingga margarinnya larut lanjut saya masukkan kuning telur ini saya kocok lepas aja seperti ini kemudian saya ambil sedikit adonan saya campurkan ke kuning telurnya supaya kuning telur dan adonan mudah tercampur ya kemudian saya aduk-aduk seperti ini selanjutnya saya masukkan ke dalam adonan kemudian saya aduk hingga tercampur rata oke setelah semua bahannya tercampur semua dan ini pudingnya juga sudah mendidih ya selanjutnya apinya saya matikan di sini saya ambil sedikit puding menteganya untuk buat motif ya dicatakan untuk catakan saya pakai catakan puding seperti ini untuk motifnya opsional ya setelah 40 menit saya diamkan puding di suhu ruang hasil pudingnya agak sedikit mengental ini kondisi pudingnya hangat ya sekarang saya masukkan ke dalam catakan Nah untuk motifnya sudah set ya atau sudah mengeras ini tadi saya simpan di pulkas sebentar saja Oke sekarang langsung saja kita masukkan puding lumutnya ini saya masukkan secara bertahap seperti ini pelan-pelan saja supaya motifnya bagus setelah semua puding lumutnya dimasukkan hasilnya seperti ini ya selanjutnya saya aduk supaya nggak ada gelembung-gelembung oke selanjutnya puding lumutnya ini saya simpan di kulkas sebentar saja supaya lebih cepat set atau mengeras ya setelah 10 menit saya simpan di kulkas kelihatan puding lumutnya sudah set ya atau sudah mengeras sekarang saya masukkan puding mentega ini kondisi puding menteganya hangat ya ini saya masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit seperti ini ini pelan saja supaya hasilnya bagus dan nggak jebol ke bawah oke ini puding menteganya sudah saya masukkan semua hasilnya seperti ini ya selanjutnya saya aduk-aduk sedikit lagi supaya nggak ada gelembung-gelembung oke sekarang pudingnya ini saya diamkan saja di suhu ruang hingga set atau mengeras Alhamdulillah puding menteganya sudah set atau mengeras ya ini tadi juga sudah saya simpan di kulkas sebentar saja sekarang saya keluarkan pudingnya dari catakan caranya bagian pinggirnya ini saya taruh tusuk lidi supaya mudah untuk mengeluarkan pudingnya ya oke sekarang tinggal kita balik aja nah untuk hasilnya seperti ini ini cakep banget sesuai yang saya inginkan kelihatan kelihatan lumutnya besar-besar selanjutnya siap dicobain ya di sini saya sudah siapkan pisau ini saya potong pudingnya sesuai selera aja nah kelihatan untuk hasil dalamnya seperti ini ya ini hasilnya cakep banget bagus banget sekarang saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget manisnya pas nggak ada bau amisnya recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih yang sudah nonton video ini semoga suka dan berempaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati